Yang masih seputar selebriti Hollywood, di tengah kesibukannya para selebriti Hollywood ini berkesempatan untuk mengikuti sebuah acara charity. Ini yang biasanya mereka hal yang tidak akan pernah dilewatkan. Seperti yang dilakukan Brad Pitt dan juga Jimmy Kimmel berikut ini. Beramal bukanlah hal yang asing bagi para selebriti papan atas Hollywood. Dengan popularitas dan kekayaan mereka, para publik figur tersebut sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Baik lewat aksi-aksi sosial seperti mengunjungi rumah sakit, mendonasikan sejumlah uang atau pakaian, menggalang dana lewat konser, atau seperti yang dilakukan oleh Rihanna pada 11 Desember mendatang yaitu dengan menggelar sebuah acara amal bertajuk Diamond Ball yang keuntungannya nanti akan disumbangkan ke yayasan miliknya yaitu The Clara Lionel. Dalam acara tersebut, rencananya Rihanna akan tampil dengan diiringi oleh live orchestra. Selain itu, dalam Diamond Ball akan ada juga acara makan malam serta lelang yang akan diikuti oleh sekitar 600 orang tamu dari berbagai kalangan termasuk para selebriti, pengusaha, dan para dermawan lainnya. Diamond Ball sendiri merupakan acara tahunan yang pertama kali dibuat oleh Rihanna dan akan diselenggarakan di Vineyard Beverly Hills. Dan diharapkan acara ini mampu mengumpulkan dana sebesar 2,4 juta dolar atau setara dengan 29 miliar rupiah, yang nantinya diperuntukkan bagi The Clara Braithwaite Center for Onkology dan Nuclear Medicine dalam meningkatkan infrastruktur dan alat-alat radioterapi yang dibutuhkan. Acara amal ini pun mendapatkan respon positif dari rekan-rekannya sesama selebriti. Terbukti dengan ada partisipasi dari host ternama Jimmy Kimmel yang memandu acara tersebut serta keterlibatan Brad Pitt yang rencananya akan memperkenalkan Rihanna sebelum dirinya tampil di atas panggung. Rihanna pun mengaku sangat senang dan merasa terhormat dengan keterlibatan dua pria terkenal ini. Apalagi Rihanna mengaku ia sangat mengagumi Brad Pitt yang memang terkenal dermawan. Well, for your information, Clara Lionel Foundation didirikan Rihanna pada tahun 2012. Nama Clara Lionel ini diambil sebagai bentuk penghormatan Rihanna pada kakek neneknya. Di tahun yang sama, Rihanna membangun The Clara Braithwaite Center for Onkologi dan Nuclear Medicine setelah mendonasikan uang sejumlah 1,75 juta dolar atau sekitar 21 miliar rupiah. Pusat pengobatan ini diberi nama sesuai nama sang nenek yang meninggal setelah berjuang melawan kankernya. Itu mereka, itu salah satu hal kenapa akhirnya banyak banget penggemarnya makin cinta sama mereka. Karena selain karyanya bagus, laku di mana-mana, mereka juga tetap peduli sama sesamanya. Dan rasa kepedulannya itu sangat tinggi sekali ya. Dan apa ya, saya kalau ngeliat kalau berbicara selebriti Hollywood melakukan kegiatan amal, ini bukan setahun, kita hitung setahun gitu ya, bukan hanya sekali dua kali. Hampir setiap bulan selalu ada berita tentang mereka mengikuti kegiatan amal. Di seluruh dunia bahkan ya, betul. Dan tadi itu kayak Braithwaite, amal, senyum, manis banget. Kan senyum sebagian dari amal juga ini. Aduh, luar biasa ya.